Halo guys, balik lagi sama gue Gojam Dan guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Witarsa Halim Bro Witarsa bertanya Bro, Brightling Super Ocean 42 sama Tudor Black Bay 41 Oke, mana ya? Tanda tanya Oke, Bro Witarsa ini gue rasa lo tanya Brightling Super Ocean yang new generation ya Jadi gue akan jawab dengan asumsi bahwa ini Brightling Super Ocean yang lo tanya adalah new generation Karena Brightling baru aja keluar sama Brightling Super Ocean yang baru ya Nah, jadi antara Brightling Super Ocean yang baru 42 mili sama Tudor Black Bay 41 Mana yang oke mana? Oke, jawabannya gampang banget Oke, Brightling Oke, Brightling gitu ya Dan lo kalau mau beli di antara 2 diver ini Lo beli Brightling Super Ocean Oke, terutama yang new generation Dan gue akan kasih tau kenapa Gue udah coba dua-duanya Dan gue berani ngomong terus terang 100% lo ambil Brightling Lo gak akan nyesel Itu lebih bagus Gini ya, Brightling tuh merek yang sebenernya underrated ya, bro Orang banyak taruh Brightling di bawah Rolex, di bawah Omega Ditaruh, disamain sama Tech Hoyer Itu sebenernya agak menghina sih sebenernya gitu Karena Brightling tuh sebenernya Kelasnya tuh setingkat sama Rolex, setingkat sama Omega gitu Jadi, kalau Brightling setingkat sama Rolex Omega Jadi secara level aja sebenernya dia tuh udah di atas Tudor gitu loh Dan gue juga boleh bilang Emang Brightling sebenernya di atas Tudor gitu loh Kualitasnya apa segala gitu loh Jam Brightling juga gue lebih suka daripada Tudor Sebecara pada umumnya gitu Nah, di dalam model ini nih Brightling Super Ocean Tad 2 sama Tudor 41 Black Bay 41 Gue akan kasih tau lo kenapa lo harus pilih Brightling ya Pertama ya, bro ya Kelebihannya Brightling adalah Satu Dia punya bezel aja Itu udah ceramic Jadi, udah gak kayak Tudor Tudor tuh bezelnya masih aluminium Jadi, kalau ceramic lo tau lah Gak bisa di scratch Terus udah gitu Lebih mahal Jadi, itu lebih premium Itu ke satu Yang kenapa lebih bagus Brightling Kedua, Brightling juga Gue udah pernah coba jamnya Nyaman banget gitu Proporsinya bagus banget Proporsinya jauh lebih bagus Dibanding Tudor Black Bay 41 Kenapa? Karena ketebalannya itu cuma 12,5mm Brightling New Generation Super Ocean Tad 2 Yang lo ngomongin Cuma 12,5mm Sedangkan Tudor Black Bay 41 Yang lo tanya Itu tebalnya itu adalah 15mm Jadi, lo bisa bayangin ya Itu hampir 2,5mm lebih tipis Itu Brightling gitu Jadi, berasa banget bro Lo kalau taruh di tangan ya Itu lo bakal berasa banget Itu jauh lebih nyaman Brightling gitu Gue udah pernah coba ya Tudor Black Bay 41 Ampun-ampunan deh Itu ngerasa kayak pake batu-bata Di tangan gitu loh Sangat berat Sangat gak nyaman Sangat gak bagus gitu loh Jatuhnya gak enak Gak nyaman banget gitu Sedangkan Brightling Tipis banget gitu 12,5mm Itu hampir sama kayak Rolex Submariner Jadi, bagus banget Dan walaupun Dia 42mm Tapi gue kasih tau lo Brightling tuh ya Rata-rata Jemnya Itu Dia akan jatuhnya di tangan Lebih kecil Daripada apa Ukurannya gitu Jadi, 42mm Tapi di tangan tuh Udah mirip-mirip Kayak 40-41 gitu Jadi, bagus banget proporsinya Udah hampir sama kayak Rolex Submariner Rolex Submariner Proporsinya Brightling Super Ocean ini Nah, jadi Proporsinya lebih bagus Lebih tipis Itu Itu kedua ya Kenapa Gue rekomen lo ambil Brightling Super Ocean Ketiga Water resistance 300m Gitu Itu true diver Gitu ya Brightling itu tuh Bener-bener true diver Jadi, dia 300m Water resistance-nya 2 door 200m Gitu Jadi, Brightling lebih tahan Water resistance-nya Lebih dalam Gitu ya Walaupun orang bisa bilang Ah, yang kan gak bakal Gue nyemplung Hapin 300m 200m Yang gak peduli Gitu loh Pokoknya 300m itu Lebih tahan air Gitu aja Gitu Jadi Dan ini kita ngomong Usry Watch Jadi Perbedaan kecil-kecil Begitu Ya Kita harus Apa ya Kita harus Peduli Gitu loh Lagi pula juga Kalau Jam diver yang bener-bener Itu 300m Gitu loh Kalau lo bener-bener Mau nyemplung Sampai ke dalam Gitu Makin water resistance Semakin tinggi Nah, itu makin Makin bagus Makin aman Gitu Gitu loh Nah, terus Sudah gitu Kelebihan lainnya Brightling Adalah Tadi gue bilang Proporsinya Basal-nya Ceramik Gitu ya Terus lebih nyaman Terus juga Udah gitu Brightling tuh Yang new Super Yang new generation Super ocean Itu juga Dia tuh udah dapet Yang baru Yang baru Itu dapet Quick adjustment Gitu loh Kayak sistem Di bracelet Jadi Udah kayak Rolex Bisa lo Apa Kayak lo Apa Lo geser-geser Gitu Jadi Kalau lo misalnya Siang-siang Gitu ya Tangan Kadang-kadang kita pake jam Tangannya keringetan Atau gimana Terus Tangan kita tuh Mengembang Terus akhirnya Jadi Jadi kencang Nah, itu bisa dikendorin Bisa diatur Itunya Braceletnya Clasp Capitannya itu Bisa diatur Apa Apa Ininya Lebarnya Jadi Udah ada Minor Quick adjustment System Di Clasp Buat Brightling Itu kan feature Yang Ada sama Rolex Gitu Sedangkan Tudor Gak ada Fitur-fitur Kayak begitu Nah, jadi Dengan alasan-alasan ini Makanya gue bilang Lo ambil Brightling Jangan Sampai lo ambil Tudor Itu salah besar Kalau lo ambil Tudor Kelebihan Tudor Cuman Cuman dua Bro Tudor Movementnya Udah in-house Tudor BlackBit 41 Ini Lo tanya Movementnya in-house Dan Karena movementnya in-house Dia kelebihannya adalah Dia Power reserve-nya Lebih Panjang Dibanding Brightling Brightling Kalau gak salah Cuman 38 jam Brightling Masih ETA Movementnya Sedangkan Tudor Udah in-house Gitu ya Jadi Tudor 70 jam Power reserve-nya Sedangkan Brightling Itu Cuman 38 jam Oke Ini kelebihannya Tudor Gitu ya Tapi Apakah Bener-bener Apakah Tapi Kelebihannya Tudor Apa Extra power reserve Itu Itu tuh Gak sebanding Sama apa Yang Brightling Tawarin Kelebihan-kelebihan Brightling Yang tadi Gue bilang Itu jauh Lebih bagus Jauh Lebih penting Dibanding Hanya Extra power reserve Yang Tudor Tawarin Terus Sudah gitu Tudor Menang Satu lagi Tudor Karena Dia udah in-house Movement Movementnya Lebih akurat Daripada Brightling Brightling Jam Brightling Itu COSC COSC Standar Jadi akurat Bukannya Bidang gak akurat Akurat juga Tapi gak akan Seakurat Tudor 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 COSC Jadi mungkin Satu hari Dia mungkin Offnya Kayak 1-2 Second Dan Gue udah pernah Mainin Jam Tudor Berkali-kali Lebih dari 3 jam Dan itu Pengalaman gue Juga selalu Bilang Tudor Emang akurat Bang Udah kayak Omega Udah kayak Rolex Jadi Sekitar kayak 1-2 second Akurasinya Sedangkan Brightling Mungkin Ya Karena masih COSC Standar Bukan super COSC Ya Jadi mungkin Kayak cuman 4-5 second Gitu loh Jadi Tudor Dengan In-house Movementnya Dia akan Lebih akurat Power Reservenya Juga lebih panjang Gitu Tapi Kelebihan Dua Kelebihan Ini Power Reserve Lebih panjang Dan lebih akurat Itu Itu gak Sebanding Dengan Apa yang Brightling Tawarin Gitu loh Brightling Tawarin Lo Basel Udah Ceramik Brightling Tawarin Lo Proporsinya Jauh Enak Dipake 12,5 mili Udah Kayak Roller Semariner Lebih Bagus Di tangan Lebih Nyaman Di tangan Terus Brightling Juga Tawarin Lo Quick Clasp Adjustment System Gitu Jadi Apa Lo Kalau Mau Adjust Apa Bracelet Clasp Gampang Gitu Ya Terus Sudah Gitu Brightling Water Resistence Lebih Tinggi Jadi Kelebihannya Ditawarin Brightling Itu Jauh Menurut Gue Lebih Berguna Daripada Apa Yang Tudor Tawarin Gitu Jadi Gue Boleh Bilang Lo Jangan Sampai Ambil Tudor Black Bay 41 Itu Kesalahan Besar Gitu Di antara Dua Ini Banyak Orang Masih Kadang Menghina Brightling Movement Belum In-house ETA Sebenernya Gak Apa ETA Bagusnya Lagi Lagi Lu Gampang Nanti Kalau Mau Service Gampang Gak Usah Susah Tudor In-house Udah In-house Itu Gak Sembarangan Bisa Dibenerin Kalau Misal Soto Dibenerin Atau Di Service Atau Gimana Lo Harus Bawa Ke Dutor Balik Sedangkan Brightling Movement Jadi Gampang Juga Di Service Dan ETA Itu Bukannya Jelek Itu Kuat Sebenernya Movement Jadi Ya Gak Ada Masalah Cuma Memang Power Reserve Kalah Dibanding Tudor 70 Jem Dia Cuma Akurat Udah Gitu Aja Tapi Kelebihannya Gak Sebanding Sama Apa Yang Brightling Tawarin Jadi Dalam Hal Ini Gue Bilang Lo Ambil Brightling New Generation Super Ocean Dan Gue Sudah Percoba Itu Brightling New Generation Super Ocean Itu Bagus Banget Dan Gue Sendiri Naksir Sama Yang 42 Mili Yang Lo Tanya Ini Ada Satu Yang Naksir Yang Warna Putih Itu Gue Suka Banget Jadi Gue Recommend Gue Bener Recommend Bagus Banget Berarti New Generation Super Ocean Jadi Begitu Aja Semoga Membatu Jawaban Kali Ini Kalau Misalnya Kalian Punya Pertanyaan Seperti Bro Wittarsa Langsung Leave Comment Di Bawah Kalau Misalnya Menaik Nanti Gue Akan Bahas Seperti Ini Makasih Ya Sampai Jumpa Di Video Jangan Berikut Bye Bye